selamat menikmati hal-hal yang sering disampaikan oleh orang-orang yang kurang memahami kitab suci yaitu bagian-bagian kitab suci dimana menurut mereka memuat hal-hal yang vulgar atau memuat hal-hal yang seolah-olah bukan pesan dari Tuhan nah gereja katolik sendiri mengajarkan bahwa dalam memahami kitab suci diperlukan kemampuan, diperlukan keahlian untuk mengetahui maksud, tujuan dan juga konteks dan juga gaya bahasa yang dipakai oleh setiap ayat-ayat dalam kitab suci nah ada beberapa ayat kitab suci yang seringkali dijadikan suatu tuduhan bahwa hal itu bukan firman Tuhan atau dianggap sebagai pesan-pesan yang terlihat atau terbaca begitu vulgar di mata orang atau dalam pandangan banyak orang nah ayat-ayat tersebut ada begitu banyak tersebar dalam kitab suci namun pada kesempatan ini kita akan membahas satu perikop kitab suci yaitu Yeskiel 23 dalam Yeskiel 23 disana dibahas tentang kakak beradik Ohola dan Oholiba nah dalam perikop itu dibahas bahwa dua orang kakak beradik ini melakukan tindakan yang tidak baik atau asusila nah kalau hanya sekilas melihat tulisan itu maka interpretasi kita akan salah kaprah atau kalau kita menerjemahkan secara harfiah maka pengertian kita akan perikop Yeskiel 23 akan menjadi kabur dan menjadi makna yang tidak tepat nah bagaimana kita memahami dan menginterpretasi perikop Yeskiel 23 ayat 20 dan selanjutnya mari kita melihat secara perlahan seperti kita ketahui dalam kitab suci perjanjian lama terdapat banyak gaya bahasa dan juga gaya penulisan untuk disampaikan kepada orang dari zaman ke zaman misalnya ada gaya narasi ada gaya novel ada gaya puitis ada gaya perumpamaan ada juga gaya yang memakai kiasan-kiasan atau bahkan majas-majas yang tentu saja berkaitan dengan pengetahuan si penulis kitab suci tadi dan juga berkaitan dengan zaman dan waktu di mana kitab itu ditulis nah Yeskiel 23 tidak dapat diartikan secara harfiah atau secara lurus karena mempunyai latar belakang mempunyai bahasa-bahasa atau simbol-simbol kiasan yang sering dipakai dalam kitab suci perjanjian lama seperti kita ketahui dalam perjanjian lama digambarkan bahwa Allah Bapak itu adalah suami dari bangsa Israel sementara bangsa Israel adalah istri ini adalah sebuah kiasan akan kesatuan akan cinta kasih Allah kepada bangsa Israel nah demikian juga dalam Yeskiel 23 mempunyai makna nah interpretasinya adalah seperti berikut ini makna keseluruhan perikob tentang kakak beradik Ohola dan Oholiba dari ayat-ayat lainnya dalam kitab suci tidak bisa dipisahkan atau berdiri sendiri atau berdiri satu ayat saja melainkan kisah ini mempunyai maksud untuk menyampaikan sebuah perumpamaan bagi bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah mereka bangsa Israel digambarkan sebagai orang yang tidak setia kepada bangsa Israel seperti kita ketahui tadi bahwa dalam perjanjian lama sering digambarkan bahwa Allah itu suami dari bangsa Israel dan bangsa Israel adalah istri nah gambaran lain adalah gambaran dalam Yeskiel 23 ini yaitu gambaran kakak beradik Ohola dan Oholiba nah dikatakan dalam perikob ini bahwa Ohola ialah Samaria dan Oholiba adalah Yerusalem nah dua kota ini adalah kota yang selalu dipertetangkan bahkan di zaman Yesus orang-orang Yahudi tidak menyukai orang-orang Samaria yang dianggap kelompok campuran dari pernikahan orang Yahudi dan orang luar Yahudi nah Samaria dan Yerusalem merupakan nama kedua kerajaan yang mewakili suku-suku Israel dan suku Yehuda nah Ohola dan Oholiba adalah kedua anak perempuan dari satu ibu yang mempunyai arti bahwa dua kerajaan ini atau dua tempat tadi adalah tempat dimana kedua kerajaan dari suku-suku Israel yang berasal dari satu sumber atau satu ibu yang sering yang sering disebut sebagai keturunan Yaakub nama lain dari Yaakub adalah Israel nah ketika bangsa Israel di Mesir mereka seringkali mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa Mesir yang menyembah berhala yaitu dewa-dewa mereka yang ada di tanah pembuangan atau di tanah penjajahan nah itulah gambaran bahwa bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan tetapi mereka mengikuti dewa-dewa bangsa Mesir nah maka mereka digambarkan sebagai perempuan yang melakukan pelacuran artinya mereka bukan bangsa yang setia kepada Allah atau dengan kata lain juga digambarkan dalam perjanjian lama mereka digambarkan sebagai istri yang tidak setia nah pada kesempatan ini mereka digambarkan sebagai dua orang anak yang tidak setia yang melacurkan dirinya nah arti melacurkan dirinya disini adalah mengikuti berhala-berhala atau sesembahan bangsa Mesir terhadap dewa-dewa mereka nah maka makna berzinah dalam perikop ini beraliansi artinya adalah beraliansi dengan bangsa-bangsa Mesir atau juga bangsa Ashur dalam melakukan penyembahan kepada dewa-dewa dan membelakangi Tuhan maka berzinah yang dimaksud adalah membelakangi Tuhan dan meninggalkan Tuhan untuk mengikuti dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain maka Oholiba atau Yerusalem yang digambarkan sebagai Yerusalem bahkan juga mengikuti kebiasaan orang-orang Kasdim dan orang-orang Babel yang kita bisa lihat dalam ayat 15 sampai 17 yaitu menyembah berhala atau dewa-dewa dan hal ini digambarkan sebagai persundalan atau perzinahan nah ayat 20 21 merupakan gambaran alegoris tentang bagaimana perzinahan itu dilakukan dan perzinahan itu atau penyembahan terhadap dewa-dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain dalam pembuangan atau dalam penjajahan adalah suatu kekejian bagi Allah sehingga secara deskritif digambarkan dengan ungkapan yang sedemikian atau sedemikian keras dengan kata-kata sebagai persinahan nah maksudnya adalah untuk mengajar manusia agar jangan sampai berpaling dari Allah dan menyembah Allah-Allah lain atau dewa-dewa lain karena hal itu merupakan hal yang menjijikan bagi Allah nah maka perikop Yeheskil 23 bukanlah ajaran untuk melakukan suatu tindakan persundalan melainkan mempunyai makna yang dalam yang mengartikan bahwa bangsa Israel membelakangi Tuhan dengan mengikuti dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa asing demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini silahkan dukung channel ini dengan subscribe like dan share dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih terima kasih selamat menikmati